Peserta KKN Tematik Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang. Hadir unsur musbika Kecamatan Cugenang, Sekretaris LL Dikti, Dr. M. Samsuri, CSR, Manajer Perum-Perumnas, Kepala Desa Wangunjaya, para dosen pembimbing, serta mahasiswa-mahasiswi. Dalam sambutannya, PLT Bupati Cianjur menyampaikan Tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur dan masyarakat Cianjur menyampaikan selamat datang kepada para mahasiswa di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang. Menurut PLT Bupati, kuliah kerja nyata merupakan salah satu bentuk pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi. Secara ideal, penyelenggaraan KKN seyogianya dapat menjangkau tiga sasaran utama. Pertama, sebagai wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperolehnya selama dalam perkuliahan. KKN juga memadukan antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian yang akhirnya akan mematangkan mental mahasiswa, menumbuhkan kekuatan baru sebagai calon pemimpin yang handal di tengah masyarakat. Dr. Andes Nurwulan Kusuma DPMM, pelaksana kegiatan KKN tematik, melaporkan. Panitia kegiatan menyerahkan secara simbolis 550 bibit pohon matoa, karpet masjid, dan pelakat KKN yang diterima oleh PLT Bupati, unsur musbika Kecamatan Cugenang, dan Kepala Desa Wangunjaya. Dalam kesempatan itu, dilakukan pula penanda tanganan tentang kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat antara pemerintah Kabupaten Cianjur yang diwakili oleh Haji Herman Suherman selaku PLT Bupati Cianjur, sedangkan dari pihak perguruan tinggi diwakili Dr. Zul Kipli Rangkuti MSI selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IMI yang beralamat di Jalan Tanjung Barat, nomor 11, Jakarta Selatan. Alhamdulillah, kegiatan kita, dan KKN tematik Cianjur Makmur yang diprakasai oleh 30 perguruan tinggi swasta di bawah LLDT wilayah 3, Alhamdulillah telah dilaksanakan dan telah dibuka oleh Bapak Bupati Cianjur. Kami disini akan melakukan KKN tematik dari tanggal 26 sampai tanggal 3 Maret 2019 dengan mengangkat 4 bidang. Baiklah, bidang pertama adalah bidang kesehatan, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga adalah bidang agro atau pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kami tertarik untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan KKN ini, tujuannya adalah untuk membuat pengalaman bagi mahasiswa kami, bagaimana caranya mengaplikasi sanat ilmu dan keterampilannya kepada masalah. Mudah-mudahan apa yang akan kami lakukan dapat bermanfaat dan terus-menerus kita lakukan tidak hanya saat ini saja, tapi juga di tempat-tempat lain, khususnya di Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Riri Rodiahir Syasyati. Saya dari Politeknik Sahit, Jakarta. Tepatnya kampus di Pondok Cary. Saya jurusan usaha perjalanan wisata. Ngerasa sangat senang mengikuti kegiatan ini karena merupakan suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Selain saya mendapatkan materi di kelas, saya juga bisa menerapkan di lingkungan masyarakat. Saya sangat bangga bisa menjadi perwakilan dari kampus untuk menjadi salah satu mahasiswa yang bisa menerapkan ilmu saya selama di kampus. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada banyak LLDT wilayah 3 Jakarta karena sudah memberikan program yang luar biasa bagi mahasiswa untuk menyebarkan atau memberikan pebelajaran yang luar biasa untuk masyarakat yang memiliki mahasiswa. Menurut saya sebagai mahasiswa kegiatan ini benar-benar yang menunjukkan kita atas ilmu yang kita dapat di kampus dan kita abdikan ke masyarakat. Dan tentu kan ilmu yang kita dapat juga nantinya buat kepentingan masyarakat juga kan. Dan kita tuh udah ngolong start dulu nih sebelum kita lulus. Maka kita dengan adanya gini ya bagus banget. Sebenarnya dengan tridama perguruan tinggi ya itu ada pendidikan, penelitian, sama pengabdian masyarakat. Nah salah satu pengaplikasiannya untuk pengabdian masyarakat ini adalah dengan mengikuti kekayaan kuliah kerjaan yang kita ini. Dan kita harap semoga dengan adanya kegiatan ini kita semua untuk mahasiswa khususnya di seluruh Indonesia bisa mengabdi dan mengimplementasikan ilmunya itu di masyarakat. Saya namanya Renra dari Universitas Mercubuana. Saya Nanda Aprilianti dari Universitas Mercubuana.